Halo, Assalamualaikum, selamat datang di Nihitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagi Bapak Ibu pengguna aplikasi Adlink. Untuk video conference sekarang bisa menggunakan Google Meet. Jadi pembelajaran Bapak Ibu selain menggunakan aplikasi Zoom, sekarang bisa dilakukan melalui Google Meet. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Google Meet, sekarang sudah bisa diaplikasikan di aplikasi Adlink. Caranya hampir sama, silakan Bapak Ibu setelah login, pilih di live conference di bagian sini. Kemudian cari mata kuliah atau nama kelas. Sesi. Angka selanjutnya. Di sini judul conference, silakan disesuaikan dengan judul perkuliahan Bapak Ibu. Kemudian pilih di sini, klik Google Meet. Langkah selanjutnya. Untuk catatan silakan diabaikan atau diisi terserah ya, terserah Bapak Ibu. Kemudian bisa dibagikan nanti atau sekarang. Kalau dibagikan nanti, Bapak Ibu jadwalnya disetting terlebih dahulu di bagian sini. Kalau mau dibagikan sekarang, silakan klik dibagikan sekarang. Nah selanjutnya, pilih email yang akan digunakan ya, email Google Meet-nya. Selanjutnya, klik lanjutkan. Nah sampai di sini, Bapak Ibu sudah berhasil membuat live conference melalui Google Meet. Jadi sih nanti akan tampil di branda mahasiswa, tinggal klik gabung conference. Oke Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.